Setelah tiba di Gorontalo, penjabat gubernur Gorontalo Hamka Hendranur langsung disambut adat Mopo Tilolo atau adat penyambutan pejabat negara yang pertama kali menginjakan kaki di Gorontalo. Selain disambut adat Gorontalo, Hamka Hendranur juga disambut oleh seluruh unsur Forkopimda di Bandara Jalaluddin Lama. Penjagup Hamka Hendranur tiba di Gorontalo pada minggu siang pukul 11 waktu Indonesia Tengah menggunakan pesawat dengan nomor penerbangan GA644. Hamka Hendranur mengapresiasi penyambutan yang dilakukan oleh pemangku adat Gorontalo dan antusiasme masyarakat. Sebagai penjabat gubernur Gorontalo, Hamka Hendranur akan melakukan konsolidasi internal dan tata kelola birokrasi, termasuk mensukseskan pemilu. Pertama, bahwa penyambutan prosesi adat ini kan tidak semua daerah melakukan hal seperti ini. Ini satu kebudayaan lokal yang perlu kita jaga dan kita lesarikan. Yang kedua, barangkali memang tingkat animo masyarakat, partisipasi untuk kedatangan kami, syukur Alhamdulillah, sangat membanggakan dan sangat terharu. Nanti-nanti, saya konsolidasi dulu internal, yang pasti saya akan melakukan tata kelola internal birokrasi. Terus untuk mengawal pemilu nanti, Pak? Ya? Untuk mengawal pemilu nanti, Pak? Oh iya, harus. Karena itu yang dia. Hamka Hendranur menambahkan, untuk menjalankan program pemerintah daerah, ia meminta waktu selama satu minggu ke depan, karena harus melakukan konsolidasi terlebih dahulu. Mamat Kaida, Kompas TV Gorontalo